Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oblivious itu mudah terpengaruh dengan sekeliling, termasuk alam bawah sadar mereka. Jadi karena orang oblivious, akhirnya mudah merasakan emosi orang lain. Nah, emosinya apa contohnya? Seandainya di mal, ada orang yang memberikan kita flyer untuk mencoba restorannya atau apapun. Secara langsung kita akan defensif. Biasanya umur flyer dari tempat tangan kita ke tempat sampah terdekat. Dibaca juga nggak? Bahkan saat di mal, kita sering mengambil keputusan yang tidak logik, beli sesuatu yang tidak diperlukan. Sering banget gitu? Sering banget. Karena alam bawah sadar kita meningkat, logik kita turun. Nah, saat logik turun bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Kenapa saya ajak ke tempat ini? Karena di bawah sana banyak orang. Dan mereka semua oblivious. Mau itu mainan handphone, mau itu dia liatin barang, mau mereka ngantri. Oh iya, ada yang lagi liat-liat. Saya mau kamu fokus ke satu orang. Saat fokus, sambil kamu pikirkan memori yang membuat seolah-olah time stood still. Oke. Tugas saya adalah mencoba merasakan dengan intuisi memorinya apa. Dan tugas kamu adalah berusaha menyampaikan emosinya saja ke orang yang ada di bawah sana. Mas Romy minta aku buat bayangin satu emosi. Dan emosi tersebut itu membuat time stand still. Bikin sesuatu itu kayaknya berhenti bergerak gitu. Di bawah kan banyak orang. Nanti saat ada orang-orang yang lewat banyak. Kamu fokusin ke siapapun yang kamu fokusin. Oke. Tangan kamu nanti kapanpun mau buat dia stop, kamu stop. Oke. Tapi harus fokus. Iya kan? Iya, kamu stop. Aku nggak tahu yang mana, yang mana dari segini banyaknya orang. Iya. Oke. Tangannya taruh sini. Oke. Tangan satunya begini. Oke. Fokus ya. Iya. Fokus. Kapanpun mau suruh dia jalan, jalan. Tapi benar kamu fokusin ke situ. Benar. Kapanpun kamu mau lepas, lepasin aja. Fokusin memori. Fokusin memori-nya, Ca. Oke. Lihat saya. Ini bukan memori yang bahagia ya? Bukan. Walaupun wajah kamu bahagia. Iya. Iya. Udah lumayan lama ya kejadiannya. Iya. Tapi kadang memikirin kayak kamu nggak percaya ya, bener ya. Kenapa dia nggak mau jalan? Nggak apa-apa, karena kamu fokusnya ke saya. Oke, sekarang fokusin ke saya. Oke. Fokusin memorinya. Oke. Oke. Oke, kamu bagus untuk menyembunyikan perasaan, tapi sebetulnya yang saya rasakan bukan yang tersirat dari wajah kamu. Iya. Kamu nggak percaya ini terjadi begitu, karena sebelumnya tidak ada tanda apa-apa, bahkan nggak menyangka. Karena sehari sebelumnya ada memori yang lumayan berkesan dengan orang-orang ini ya. Ini kehilangan orang yang sangat dekat dengan kamu ya. Mungkin figur yang sangat kuat kamu lebih dekat dibandingkan ibu ya, ini kehilangan ayah kamu ya. Bener ya? Saya bisa merasakan kamu kehilangan ayah. Karena saya bisa ngerasain yang kamu rasakan sekarang gitu. Mungkin belum lama kejadiannya. Makanya kamu baru masuk fase kamu nggak rela atau nggak percaya bahwa ayah kamu udah nggak ada sebetulnya. Walaupun sudah lumayan lama, tapi kamu ngerasain seperti kemarin ya. Betul ya? Maaf, saya nggak maksud bikin kamu nangis. Nggak apa-apa. Mungkin dihapus air matanya. Betul ya? Kamu fokusin itu ya? Iya, habiskan kalau ditanya kayak time stood still, nggak tahu, tim-timnya kayak tek selalu kejadiannya itu. Poinnya sebetulnya begini, Cha. Seperti Marcus Aurelius selalu berkata, kematian selalu tersenyum sama kita. Kita nggak punya pilihan lain kecuali tersenyum kembali sama kematian. Jadi suatu saat pasti akan ketemu dengan papa tercinta. Apapun yang terjadi sama Cha Cha. Behaviornya, nilai-nilai moral yang ditinggalkan. Betul ya, Cha? Saya nggak tahu kenapa dari all the memories yang aku punya, kayak I do have happy memories, set memories. Tapi kalau ngomongin kayak time stand still, nggak tahu kenapa. Pasti gambarnya, picture-nya itu. Kayak aku tuh keinget jelas banget mukanya papa banget. Pasti dalam peti tuh kayak gimana tuh. Kayak sampe sekarang aku masih inget like every detail of his face dan semuanya yang dia pake. Itu bener-bener aku inget banget. Jadi that's the thing. Sorry, nggak bermaksud untuk membangunkan memory ini. Maaf, maaf, it's okay. Karena saya dapat dari yang kamu fokusin, Cha Cha. Mungkin closing-nya adalah, seperti saya bilang tadi, kematian selalu tersenyum sama kita. Selalu. Kita nggak punya pilihan lain untuk tersenyum kembali sama kematian. Karena saya yakin suatu saat kita semua akan dipertemukan sama orang-orang yang meninggalkan kita lebih dulu. Aku percaya bahwa sekarang masih hidup, cuman hidupnya kan beda dimensi sama kita. Jadi, aku nggak percaya yang namanya orang meninggal itu adalah mati kayak kita lampu nyala, habis itu mati udah gelap gitu. Nggak, aku tuh percaya bahwa yang namanya orang meninggal itu mereka berpindah tempat hidup gitu. Mereka masih hidup, tapi dimensinya berbeda gitu. Cuman kan bedanya mungkin kalau almarhum papa, almarhum kakakku, mereka pasti ya kalau diizinkan oleh Tuhan mereka bisa lihat kita gitu. Tapi kan kalau kita nggak bisa ngelihat mereka, kita nggak bisa ngedengerin omongan mereka sekarang. Kalau mereka kan masih bisa ngerasain apa yang kita rasain, kita kirim doa, itu kayak hadiah buat mereka gitu. Kalau kita kan udah nggak bisa ngobrol lagi komunikasi, but it's okay, anyway like life must go on. Terus kayak ya semua orang yang hidup pasti akan mati, nggak mungkin hidup selamanya. Jadi ya, oke. Mudah-mudahan melalui eksperimen ini, datang di Lintasi Maji, jadi benang tamu Lintasi Maji, mudah-mudahan saya bisa membanggikan lagi memori yang bahagia, Caca bersama ayah. Thank you for coming, Caca. Satu kata buat Lintasi Maji dan Mas Romi, perfect. Bagaimana Caca dapat menghentikan orang lain dari kejauhan? Psikokinesis adalah kemampuan mengontrol objek dan seseorang hanya dengan menggunakan pikiran semata. Di saat saya membuat Caca fokus pada emosi dan memorinya, di saat itulah Caca menyalurkan memori dan emosinya kepada orang yang ada di kejauhan. Dan di saat memori ini cukup kuat, maka saya dapat merasakan memori Caca tersebut. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!